Intro Bangun Polsek Paringin Selatan, Polres Balangan lakukan penanda tanganan naskah perjanjian hibah daerah. Kembangkan potensi wisata, Bupati Balangan tinjau air terjun Batarius. Intro Kunjungi sekolah di desa terpencil, Bupati Balangan berikan bantuan. Intro Tim penggerak PKK Balangan bersama GOW dan DWP adakan sinkronisasi dan sinergitas program. Intro Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Perdagangan gelar Pasar Murah. Tim penggerak PKK bersama Dinas Getapang Balangan ajak masyarakat untuk konsumsi pangan lokal non-beras. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rusmila berikut batarbangan selengkapnya. Polres Balangan gelar peringatan ke-75 Hari Bayangkara serta sekaligus penanda tanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima barang milik daerah Kabupaten Balangan dalam rangka penyerahan hibah tanah untuk pembangunan Polsek Paringin Selatan bertempat di Aula Pesat Gatra, Polres Balangan, Kamis 1 Juli 2021. Polres Balangan gelar peringatan ke-75 Hari Bayangkara serta sekaligus penanda tanganan naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima barang milik daerah atau BMD Kabupaten Balangan dalam rangka penyerahan hibah tanah untuk pembangunan Polsek Paringin Selatan bertempat di Aula Pesat Gatra, Polres Balangan, Kamis 1 Juli 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Balangan Supyani, Kapolres Balangan AKBP Nurhamid, Perwakilan Dandim 1001 Amuntai Balangan, Penjabat Sekretar Sederah Kabupaten Balangan Yulian Syah, serta seluruh jajaran kepolisian. Tujuan dari hibah ini sebagai dukungan untuk mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat yaitu dengan mendirikan Polsek Paringin Selatan. AKBP Nurhamid selaku Kapolres Balangan mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya di hari ulang tahun Bayangkara ke-75 ini, pemerintah Kabupaten Balangan selalu memberikan support yang luar biasa. Di hari syukuran, hari ulang tahun yang ke-75 ini, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas support dan dukungannya yang luar biasa, kaitannya masalah hibah tanah dan bangunan, bangunan untuk Polsek yang di Paringin Selatan. Mendukungannya dengan andanya pembohongan tersebut, paling tidak mempermudah dan mempercepat pelajaran kepada masyarakat. Sementara itu, Supyanis selaku Wakil Bupati Balangan menyampaikan dirinya sangat salut dan mendukung atas program-program Polres Balangan. Terakhir, Supyanis berharap, semoga pembangunan ini segera dilaksanakan karena satu-satunya kecamatan yang belum mempunyai kantor Polsek di Kabupaten Balangan adalah Paringin Selatan, dan berharap semoga dengan dibangunnya Polsek Paringin Selatan maka lengkaplah 8 kecamatan sekabupaten Balangan untuk pelayanan cepat kepada masyarakat. Bela Kira Rendra dan Jurkamera Masyita melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan. Kembangkan potensi wisata, Bupati Balangan melakukan peninjauan langsung ke lokasi air terjun Bataryut, Sabtu 3 Juli 2021. Kembangkan potensi wisata, Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan peninjauan langsung ke lokasi air terjun Bataryut, Sabtu 3 Juli 2021. Ini adalah kali ketiga Abdul Hadi melakukan peninjauan objek wisata air terjun, setelah sebelumnya meninjau objek wisata Ria Mbainggi dan air terjun Buntar. Peninjauan dilakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Perencana Jalan, Dinas Parwisata, Kepala SKPD Kabupaten Balangan yang terkait, serta dari warga di lingkungan setempat. Abdul Hadi mengatakan air terjun Bataryut mempunyai daya tarik yang luar biasa dan selanjutnya akan dikembangkan menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Balangan. Air terjun Bataryut luar biasa. Ini akan kita kembangkan menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Balangan. Jadi kita naik ke Bataryut kemarin bersama-sama dengan konsultan perencanaan jalan sama Dinas Parwisata. Kedepannya, Abdul Hadi berjanji akan membenahi akses infrastruktur khususnya jalan menuju air terjun Bataryut, sehingga memudahkan akses bagi wisatawan dan warga setempat. Terakhir, Abdul Hadi berharap objek wisata air terjun Bataryut ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, dirinya juga meminta dukungan masyarakat untuk pengembangan objek wisata ini. Selanjutnya, Abdul Hadi akan melakukan kunjungan ke objek wisata lain seperti Batu Badinding, air terjun Tayak, dan pemandian Anggang. Bela Kira Rendra dan Juru Kamera Al-Khari melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan. Di selah peninjauan ke air terjun Bataryut, Bupati Balangan serahkan bantuan bagi anak-anak desa terpencil DSD Sing Singan, Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Minggu 4 Juli 2021. Di selah peninjauan ke air terjun Bataryut, Bupati Balangan Abdul Hadi serahkan bantuan bagi anak-anak desa terpencil DSD Sing Singan, Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Minggu 4 Juli 2021. Abdul Hadi menyampaikan bantuan yang diserahkan berupat tas, alat-alat tulis dan buku bagi anak-anak desa terpencil. Abdul Hadi berjanji ke depannya akan dibuat infrastruktur jalan yang jadi satu ke Bataryut, di mana secara langsung juga akan berdampak bagi dunia pendidikan di daerah terpencil khususnya di Desa Mamigang, sehingga guru-gurunya sudah tidak susah datang ke sini. Nanti kami akan berbicara dengan dinas pendidikan mengenai tenaga pendidik. Kita juga kemarin sudah membuat rancangan baru terkait dengan insentif guru yang mengajar di daerah sangat terpencil. Nah ini kami waktifkan supaya semangat mereka tetap tinggi untuk mendidik anak-anak kita di desa terpencil. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa warga setempat hanya mempunyai jalan setapak untuk melewati medan yang sangat sulit ke desa tersebut. Arsa Naidi selaku guru SD Singsingan, anak desa Mamigang, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dari pemerintah daerah. Jumlah murid yang bersekolah ada 32 orang karena memang terpencil sementara digabungkan dengan SD Kecil Sawang. Bela Kirarendra dan Jurukamera Alkori melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan adakan sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan PKK bersama gabungan organisasi wanita dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Balangan sekaligus menjalin silaturahmi yang berlangsung di kediaman Bupati Balangan minggu 4 Juli 2021. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan adakan sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan PKK bersama gabungan organisasi wanita dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Balangan sekaligus menjalin silaturahmi yang berlangsung di kediaman Bupati Balangan minggu 4 Juli 2021. Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi mengatakan keterlibatan GOE dan Dharma Wanita Persatuan pada sinkronisasi program tersebut adalah untuk menyamakan tujuan dalam mensejahterakan masyarakat dan membangun Kabupaten Balangan sehingga dengan terwujudnya satu tujuan dalam kegiatan organisasi baik dari Tim penggerak PKK GOE dan DWP di Kabupaten Balangan ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi karena ulun yakin sekali dengan adanya kita bersama-sama selalu bahu-membahu apapun sesuatu yang kita kerjakan akan terasa mudah dan apapun yang kita kerjakan ulun berharap akan mendapatkan nilai-nilai positif di mata masyarakat. Menanggapi hal ini Ketua GOE Kabupaten Balangan Maikawati Supiani menambahkan langkah PKK dalam menggandeng GOE dan DWP merupakan kerjasama yang sangat bagus untuk menjalankan program dari masing-masing organisasi. Terakhir Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Balangan Jubai Dayuli dalam sambutan yang menyampaikan meski terbilang baru dalam memimpin kepengurusan di DWP ini dirinya menyatakan sangat antusias sekali untuk belajar bersama demi menyusun dan menyamakan kegiatan program organisasi yang akan dilakukan nanti. Nanda Yulerti dan Jurukamera Dewi Sinta melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan. Jelang Hari Raya Idul Adha Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan adakan pasar murah di Desa Muara Jaya Kecamatan Awayan Senin 5 Juli 2021 Jelang Hari Raya Idul Adha Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan adakan pasar murah di Desa Muara Jaya Kecamatan Awayan Senin 5 Juli 2021 Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan pasar murah adalah program kerja dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan Pasar murah yang bekerjasama dengan Bulog, Transmart, Indofood dan Wings ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari Selanjutnya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Hurya Tihadi sangat mengapresiasi kegiatan positif yang mengundang antusias masyarakat TPPKK Kecamatan dan TPPKK Desa sudah bekerjasama untuk pasar murahnya ini di Muara Jaya, Kecamatan Awayan jadi Ulun bangga, bahagia sekali melihat masyarakat begitu antusias cuman ya itu kita tetap dengan protokol kesehatan artinya setiap kegiatan yang positif Ulun selalu berharap bahwa tetap dengan mengadakan protokol kesehatan semoga nantinya kegiatan-kegiatan ini di masyarakat bisa lebih banyak lagi karena ini subsidi karena mereka bangga sekali mereka bahagia bisa membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dari di pasar dan toko-toko Kasih pengendalian barang pokok dan penting Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Rizki Adhan Fadila mengatakan kegiatan pasar murah ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di mana saat ini menjelang Idul Adha 1442 Hijriah Rizki Adhan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan untuk koordinasi yang baik sehingga terselenggaranya pasar murah Dan memang kami sangat terima kasih sekali Ibu kepada Kabupaten Balangan khususnya ke Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan yang sangat baik berkoordinasi dengan kami apalagi pada saat pandemi ini ya kami berusaha untuk meminta tolong Ibu kepada Dinas Perdagangannya untuk berkoordinasi dengan Satgas Copit Kabupaten Balangan agar acara ini seperti yang dikatakan Ibu Bupati kan supaya acara ini positif tetapi kita meninggalkan kesan yang tidak baik akibat pandemi ini ya nah ibatnya kita disini juga mau melaporkan kepada Ibu sebagian bahwa harga yang kami bawa disini Ibu merupakan harga dari distributor Selanjutnya Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi turut menyampaikan ucapan terima kasih baik untuk dinas terkait para pedagang pasar murah dan Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajaran yang hadir sekaligus membuka pasar murah Nadia dan Juru Kamera Al-Khari melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan adakan publikasi dan promosi pangan lokal ke masyarakat bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan bertempat di Aula Sekretariat PKK Balangan Senin 5 Juli 2021 Dengan berakhirnya berita tersebut maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini Saya Rusmila mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas segala perhatiannya sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan adakan publikasi dan promosi pangan lokal ke masyarakat bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan bertempat di Aula Sekretariat PKK Balangan Senin 5 Juli 2021 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi menyampaikan terkait sosialisasi dalam kegiatan publikasi dan promosi pangan lokal ke masyarakat dikarenakan Kabupaten Balangan masuk dari 3 besar yang banyak mengkonsumsi beras Sri Huryati Hadi berharap ke depan nantinya lebih banyak lagi tim penggerak PKK Balangan dengan dasar Wisma Terjun ke masyarakat dengan mempromosikan pangan lokal sehingga bisa merubah pola pikir masyarakat dengan mengganti bahan makanannya dari beras menjadi non-beras Di samping itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Suparno menambahkan untuk mengurangi angka konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Balangan yang masih lebih dari 100,03 kg per tahun diusahakan dalam 3 tahun ini bisa mencapai angka di bawah 90 Pada hari ini khususnya untuk mengurangi konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Balangan yang masih lebih dari 100,03 kg per tahun kita usahakan dalam 3 tahun ini bisa di bawah 90 karena ini rata-rata provinsi juga masih tinggi masih 97 ini fokus utama dengan mengurangi konsumsi beras Lanjut Suparno dengan promosi pangan ke masyarakat ini dapat mengajak seluruh keluarga agar sering mengkonsumsi produk lokal non-beras seperti umbi-umbian Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Ansarullah mengucapkan terima kasihnya kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, publikasi, dan promosi pangan lokal ke masyarakat Ansyarullah berharap dengan adanya publikasi dan promosi pangan lokal ini ia yakin masyarakat bisa beralih ke bahan pangan karbohidrat dari non-beras Dewi Sinta dan Juru Kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Bangan sayang Sungai napan panjang Arus melintas Di bumi sangga Sungai wan gunung Tuh bumi sangga Dapat ketipan Si Amashira Dapat 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 Terima kasih telah menonton!